Hakim Sidang Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan memutuskan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI meminta Presiden Jokowi untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kini tidak ada alasan Jokowi untuk tidak melantik BG karena putusan Sidang Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan pihak Budi Gunawan. Saya kira hari ini harus dilantik karena putusan Pengadilan Jakarta Selatan itu sudah inkrah. Itu tidak ada alasan lagi untuk tidak lantik dan Pak Jokowi kan konsisten selama ini sampai kemarin juga beliau bilang kita tunggu Praperadilan. Memang paling fair menunggu Praperadilan ini. Katakanlah saksi ataukah bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan sah-sah saja. Apakah memang saksi itu ada relevansinya dengan kasus yang sementara disidangkan atau tidak. Itu kan tergantung dari keyakinan hakim dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus satu perkara. Kalau dengan sudah ditolaknya berarti kan mengesampingkan eksepsi maupun ahli-ahli yang diajukan? Belum tentu, artinya kan beda. Eksepsi dengan pokok perkara itu beda. Artinya eksepsi itu dalam kaitan bisa saja itu menyangkut masalah kewenangan mengadili. Bisa saja dianggap bahwa Praperadilan itu upscore, prematur, dan sebagainya.